Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua untuk kelas 8 Berjumpa lagi dengan Ustazah Fajariah Nah, untuk materi hari ini Untuk materi pertemuan kali ini Kalian akan mempelajari tentang Pluralitas Masyarakat Indonesia Nah, ini pluralitas masyarakat Indonesia Apa sih yang dimaksud pluralitas itu? Nah, pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan Yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia Yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan Itu pengertian dari pluralitas Nah, macam-macam pluralitas Macam-macam pluralitas Jangan sampai salah, jangan sampai keliru Pluralitas Macam-macamnya ada Beberapa disini Perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, peran dan fungsi keragaman budaya Ini macam-macam dari pluralitas Yang pertama, tentang perbedaan agama Nah, di Indonesia Di Indonesia, di negara kita Itu ada beberapa agama yang dianut oleh manusia Seperti kalau kita menganut agama Islam Terus ada lagi agama Kristen Agama Katolik Agama Hindu Agama Kongrucu Agama Buddha Nah, itu termasuk perbedaan dari agama Kalau perbedaan budaya Yang kedua, yaitu perbedaan budaya Pengertian dari budaya dulu Yaitu merupakan suatu kebiasaan yang selalu diulang-ulang Kebudayaan yang ada dalam masyarakat adalah Bentuk suatu buah pikiran manusia Antara lain, gagasan, tindakan, dan karya Itu dalam pikiran manusia Itu yang dimaksud dengan kebudayaan Pengertian dari gagasan Kalau manusia itu berpikiran dari gagasan, tindakan, dan karya Apa sih gagasan, tindakan, dan karya itu? Kalau gagasan, itu kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide Gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya Yang penting itu sifatnya abstrak atau tidak nyata Tidak bisa dirabat atau disentuh Itu namanya gagasan Dalam pikiran kita, itu namanya gagasan Kalau tindakan, itu wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan Tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat Yang disebut dengan sistem sosial Kalau tindakan itu tahu Oh iya, anak itu melaksanakan apa, melakukan apa, tindakannya seperti apa Itu tahu Tuh, bedanya antara gagasan dan tindakan Kalau yang ketiga yaitu karya Karya itu wujud kebudayaan fisik Yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia Dalam masyarakat berupa benda-benda Atau hal-hal yang dapat dirabat Dapat dilihat dan didokumentasikan Itu namanya karya Kalian harus tahu perbedaan gagasan itu yang seperti apa Tindakan itu yang seperti apa Karya yang seperti apa Itu kalian harus paham Harus mengerti pengertiannya Nah, yang ketiga yaitu Perbedaan suku bangsa Kalau dalam perbedaan suku bangsa Ini interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia Itu sudah lama Sejak ribuan tahun yang lalu Berbagai suku bangsa di Indonesia itu Hidupnya berdampingan secara harmonis Nah, pada masa dulu Berbagai suku bangsa di Indonesia itu saling memahami Antara satu dengan satunya Dari dulu, sejak dulu Itu saling menghargai Antara perbedaan yang ada Terus, pada masa sekarang itu Menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia Ada beberapa suku bangsa juga Ada perbedaan juga Contohnya Suku bangsa Orang Jawa Dengan orang Sunda Bedanya seperti apa Itu pasti ada bedanya Itu tentang perbedaan suku bangsa Selanjutnya Yang keempat yaitu Perbedaan pekerjaan Kalian pasti sudah tahu Apa sih yang dimaksud pekerjaan Apa? Nah, pekerjaan itu Berarti salah satu bentuk Kegiatan ekonomi Yang dilakukan masyarakat Untuk memenuhi kebutuhan Itu namanya Pekerjaan Itu dari perbedaan Empat tadi Agama, budaya, suku bangsa Dan perbedaan pekerjaan Terus selanjutnya Yaitu Peran dan fungsi Keragaman Budaya Tarian daerah Sebagai salah satu Kekayaan seni budaya Bangsa Indonesia Itu menjadi Salah satu Daya tarik Bangsa-bangsa asing Itu yang dimaksud dengan Fungsi keragaman budaya Peran dan fungsinya Kekayaan kesenian Berupa tarian daerah Nah, itu menjadi Salah satu Daya pikat wisatawan Baik domestik Maupun Bancanegara Nah, kalian Pernah menyaksikan Tarian apa Ketika kalian Piknik Ketika kalian Main Terus Tahu tentang Tarian kecak Nah, misalnya Kalian Pergi Study tour ke Bali Pasti di sana Kalian Kalau ingin menyaksikan Tarian kecak Seperti apa Nah, itu Pasti di sana ada Contohnya seperti itu Peran dan fungsinya Tarian daerah Dalam pembangunan nasional Fungsi tarian Dari daerah Pembangunan nasional Itu apa Salah budaya daerah Nah, itu Dari Peran dan fungsi Keragaman budaya Itu Di beberapa Daerah Itu Mempunyai Keragaman budaya Sendiri-sendiri Contohnya ya tadi Di Bali Nah, itu Ada tarian kecak Tarian saman Nah, seperti itu Terus Selanjutnya Faktor Yang memengaruhi Penyebaran Kebudayaan Indonesia Adalah Sebagai Berikut Yang pertama Yaitu Keadaan Geografis Keadaan Dua Perbedaan Agama Atau Keyakinan Tiga Hubungan Dengan Dunia Luar Empat Sejarah Persebaran Nenek Moyang Yang pertama Yang pertama Tentang Keadaan Geografis Nah, ini Kalian Itu harus Tahu Keadaan Geografis Misalnya Di dataran Tinggi Dengan Dataran Rendah Keadaan Geografisnya Seperti apa Contohnya Kalau kita Di Solo Lumayan Panas Keadaan Geografisnya Kalau di daerah Pegunungan Nah, itu Daerahnya Dingin Terus Panasnya Tidak Terlalu Seperti Di kota-kota besar Misalnya Kalau di Jakarta Nah, itu Semakin Kota Semakin Padat Penduduknya Otomatis Semakin Panas Keadaan Geografisnya Nah, seperti itu Terus Yang kedua Yaitu Tentang Perbedaan Agama Atau Keyakinan Tadi Sudah Kita Bahas Tentang Perbedaan Agama Di negara Kita Ada Beberapa Seperti Agama Islam Agama Kristen Katolik Hindu Buddha Kauhucu Dan Sebagainya Nah, itu Tentang Perbedaan Agama Terus Yang ketiga Yaitu Hubungan Dengan Dunia Luar Kita Misalnya Kalau Kita Mempunyai Teman Dari Luar Jawa Misalnya Seperti itu Gimana Caranya Agar Saya Bisa Menghargai Dia Terus Bisa Kenal Dia Dengan Akrab Bagaimana Caranya Termasuk Hubungan Dengan Dunia Luar Dengan Orang Lain Seperti Itu Tidak Tidak Hanya Dengan Keluarganya Tidak Hanya Dengan Tetangga Dekatnya Seperti Itu Termasuk Hubungan Dengan Dunia Luar Itu Yang Termasuk Faktor Yang Memengaruhi Penyebaran Terus Akhirnya Apa Ketiga Itu Hubungan Dengan Dunia Luar Kita Bisa Kenal Dengan Orang Luar Jawa Antara Teman Yang Satu Dengan Teman Yang Lain Mempunyai Teman Dari Irian Kita Kenal Orangnya Sama-sama Dari Solo Kita Kenal Nah Seperti Itu Termasuk Hubungan Dengan Dunia Luar Tidak Hanya Dengan Keluarganya Sendiri Terus Yang Keempat Yaitu Sejarah Persebaran Nenek Moyang Kalau Tentang Sejarah Persebaran Nenek Moyang Ini Kita Mempelajari Tentang Materi Sejarah Biasanya Seperti Itu Sejarah Persebaran Nenek Moyang Dulu Awalnya Nenek Moyang Itu Dimulai Dari Siapa Terus Awalnya Kehidupan Di dunia Itu Hanya Siapa Terus Hanya Berapa Orang Nah Seperti Itu Persebaran Nenek Moyang Terus Akhirnya Apa Sampai Sekarang Pun Manusia Yang Ada Di Dunia Ini Sudah Menjadi Beberapa Negara Itu Sudah Sangat Banyak Itu Termasuk Persebaran Dari Sejarahnya Dulu Ketika Ada Nenek Moyang Seperti Itu Tentang Faktor Yang Memangari Penyebaran Kebudayaan Di Indonesia Sudah Cukup Sekian Materi Tentang Pluralitas Kalian Kalau Belum Paham Melihat Video Ini Ustazah Kurang Jelas Dalam Menjelaskan Materi Kalian Bisa Membaca Buku Yang Kalian Pinjam Dari Sekolah Disitu Sudah Ada Materinya Kalau Kalian Ingin Mengerti Lebih Faham Lagi Ingin Benar Benar Ingin Bisa Tentang Pelajaran Walaupun Dengan PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Tidak Bertemu Guru Sekarang Langsung Kalian Kalau Ingin Benar Benar Ngerti Pelajaran Terus Tidak Ketinggalan Pelajaran Kalian Juga Membaca Buku Yang Sudah Dipinjami Dari Sekolah Sudah Cukup Sekian Materi Pertemuan Kali Ini Apabila Ustazah Banyak Salah Minta Maaf Yang Sebesar Besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh